Biasanya 9 dari 10 komplainan yang gue dapet ketika orang abis remap itu 3 bulan kemudian balik, kok ini kayaknya tarikannya kurang enak ya Diesel itu mobil dengan torsi yang lebih tinggi Biasanya, in general biasanya Torsi lebih tinggi itu berarti memberikan beban lebih kepada si transmisi Kenapa sih kok Indonesia itu menggara bensin dan bukan solar? Ya Nah kemarin kan gue udah bilang ya Indonesia ini negara petrol atau negara bensin Bukan negara diesel, Thailand negara diesel, Europe negara diesel Karena mereka suka banget dengan dieselnya Tapi Indonesia ini negara petrol atau negara bensin Sama seperti halnya juga di Amerika It's a petrol country not a diesel country Itu udah jelas lah ya kalo lo orang di daerah solar sering habis Distribusinya tidak berata dan bla 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 Itulah kenapa makanya mobil diesel populasinya lebih sedikit daripada mobil bensin Nah sebenernya perawatan diesel itu sebenernya tidak terlalu ribet seribet bensin ya Bensin itu memang lebih mudah untuk dirawat Tetapi lebih sering juga lo harus ngerawatnya Sama kayak motor 2 tak dan 4 tak Kalo lo orang generasi gue masih motor 2 tak Motor 2 tak itu simple banget Lo isi bensin, lo isi oli samping, grong ya kan, kenceng Servisnya juga gampang banget, kagak terlalu banyak falof-falof yang aneh-aneh Tetapi sering kotor Businya cepet hitam, kemudian si ujung kepala pistonnya juga cepet hitam ya kan Berbeda dengan patak Patak jauh lebih ribet bongkarnya Lo ngebongkar harus ngetopin lagi Tetapi jauh lebih sedikit kerak-kerak karbonnya Sama kayak diesel dan bensin Diesel itu kerak karbonnya lebih sedikit keluarnya Jadi lo untuk perawatan lebih lama Tapi sekali ngebongkar lebih susah Kalo mobil bensin itu ngebongkarnya jauh lebih mudah, ngebersihnya jauh lebih mudah Tapi lebih sering Nah itu dia problemnya nih Kalo misalkan diesel, apa aja sih yang harus dibersihkan? Nomor 1, nomor 1, daidak lain Nah tidak, kalo lo masih doyan solar BPJS Itu lo telan banyak kotoran Berarti filter solar harus lo ganti rutin Ya, terserah lo bilang bla 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 Begini begitu Biasanya 9 dari 10 komplainan yang gue dapet ketika orang ambis remap itu 3 bulan kemudian balik Kok kok ini kayaknya tarikannya kurang enak ya Dari kemarin baru remap ya Biasanya 9 dari 10 itu problemnya filter solar Begitu dibuka filter solarnya, hitam diganti, suruh coba lagi Udah enak? Udah Ya udah, karena emang mapping-an gak mungkin berubah Yang berubah adalah kondisi mechanical Atau kondisi kebersihan dari si mesinnya Makanya kenapa biasanya 3 bulan lo cek Kalo memang udah kotor, lo ganti Itu nomor 1 Nomor 2, injector cleaning EGR cleaning Intake cleaning Ya kan? Jadi itu semua harus lo cleaning Nah, kalo mobil-mobil lo yang dieselnya yang bagusan dikit Pake yang namanya diesel particle filter Itu juga harus di cleaning Jadi diesel particle filter itu lo cleaning Supaya dia bersih Dan emisi gas buangnya bagus Sehingga BBM yang lo pake itu lebih efisien Jangan lupa lo dinginkan ya Jadi coolant juga lo harus rawat 2 tahun sekali Lo cek kalo butuh diganti Diganti minyak rem bla 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 Itu wajar ya kan? Power steering bla 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 Itu wajar Dan Jangan lupa oli transmisinya Diesel itu mobil dengan torsi yang lebih tinggi Ya kan? Biasanya In general biasanya Torsi lebih tinggi itu berarti memberikan beban lebih kepada si transmisi Ketika beban lebih itu di transmisi Udah sewajarnya oli transmisi itu lo ganti Nah Jangan lo percaya sama ATPM dan bla 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 Yang bilang ganti oli transmisi itu 50 ribu, 60 ribu, 70 ribu Sampai 150 ribu Even Audi bilang 150 ribu Which is menurut gue stupid Gak bisa bro Untuk perusahaan sekelas Bluebird Mereka mengganti S3 Ya kan? Jadi Service 1, service 2, service 3 S3 nya itu ganti oli transmisi itu di kilometer 25 ribu Supaya mobilnya transmisinya tidak jebol Di atas itu jebol Di bawah itu Tidak bagus Makanya kan kenapa? Gue saraninin kalo orang 20 ribu Si Bluebird aja kasih 25 ribu Berarti bener dong Iya kan? Maksudnya perhitungan gue Dan dengan data yang dari Bluebird itu Tidak terlalu jauh berbeda 20 ribu, 25 ribu Lo boleh juga ganti 25 ribu Gue juga gak ada masalah Tetapi memang gue saranin Dari manufacturer juga saranin Lo orang di Indonesia Kenal banyak macet 20 ribu kilometer itu udah Angka yang wajar Dan supaya mobil lo gak jebol Makanya Oli transmisi itu penting Penting banget Karena seorang orang sering lupa Selain oli mesin Iya kan? Dan pastikan oli yang lo pake itu asli Inget ya Darurat oli palsu terjadi dimana-mana Dan banyak banget Jadi Be very, 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 very careful Ketika lo melihat Oh oli merek ini murah ya? So Iya kan? Kalo lo Mau murahnya Ya monggo Gue gak tau budget lo orang seperti apa Kalo gue sih Hati-hati bro Satu kali lo masukin Jebol-jebol Lalu sakitnya berbulan-bulan Jadi Beda dikit Kenapa gak lo cari yang bener-bener asli? Gitu kan? Kalo di domo kan Lo udah tau lah ya Oli kita 9 circle Udah pasti turun dari kontainer Karena cuman kita doang yang jual Jadi saya berani garansi oli itu asli Dan kita bertanggung jawab Atas oli yang kita masukkan Makanya Kalo lo orang punya diesel Sebenernya sih gak ribet bro Ngerawatnya Satu tahun sekali Ya kan? Lo gantiin semua tuh Chemical Lo tune up Ya kan? Udah Beres sih sebenernya sih Jadi Harusnya itu akan Jauh bisa Mengasbarin ke lo orang Kenapa sih kok Indonesia itu Menegara bensin Dan bukan solar Ya Kalo itu tanya pertamanya sih Sebenernya sih Jangan tanya gue sih Kalo menurut gue sih Memang ketersediaan solarnya itu Banyak dimakan oleh industri Indonesia tidak cukup produksi Jadi solar-solar begituan Juga dikasih ke mereka Gitu Kalo menurut gue ya Karena itu kita terjadi di lapangan Jadi solar industri itu Banyak orderannya Gitu kan? Jadi Ya karena di Indonesia ada BBM subsidi Kalo BBMnya tidak disubsidi Bebas nih Kayak hari ini nih Shell misalkan Shell terus BP Terus apa buka di daerah Ya gue jamin juga Kalo mereka jual solar juga Mereka orang mau gak mau beli Gitu loh Karena ya mau gak mau Gitu loh Mereka ada nih stoknya Kalo lu cari solar BPJS Ya kagak ada stoknya Sering habis kan Ya gitu deh bro Makanya kenapa Ya Si Pertamina kasih solar BPJS Dan kuota BPJSnya kan terbatas bro Itu yang membuat Indonesia bukan negara diesel Kalo lu ke Thailand Everything is diesel bro Rame banget disel Ya kan Semuanya yang double cabin Double cabin Keren banget Disitu sedang-sedang diesel semua Ya kan Ya intinya itu negara diesel Gue baru tau ada Honda diesel Itu di Thailand Oh iya Oh Lu baru tau kan ada CRV diesel Gak ada bro Gue juga gak pernah liat Lu gue ke Amerika Gue ke Jepang Nge-service bensin semua Gitu kan Itu ada diesel Ada memang ada Cuman gak banyak ya Gitu loh Jadi waktu itu gue juga baru tau Ih diesel Honda Ya kan Sekedar euforia aja happy Disuruh beli Honda diesel Di Indonesia Kayaknya gak deh Makasih gitu kan Honda aja paling pinter Ya kan Dia gak mau masuk segmen diesel Gue keluarinya Bensin aja Lu orang pake bensin aja udah Gak usah banyak mikir katanya Begitulah Nah makanya Buat lu orang yang kepengen punya diesel Sebenernya Gak ada masalah kok Dan mobil diesel sebenernya Lebih enak sih tarikannya sih Jauh sih Daripada bensin Lebih fun to drive juga Lebih gak ngerepotin lu juga Yang penting Filter solar itu lu rajin ganti deh Karena itu udah pasti kotor Ketika kotor Gak enak bawahnya Biasanya itu aja Oke Thank you Jangan lupa subscribe Like dan comment Di youtube-youtube kami Thanks Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe